Assalamualaikum guys, video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana propagasi atau memperbanyak tanaman String of Burst Tumbuhan asli Afrika Barat Daya ini tidak terlalu suka cahaya matahari secara langsung Biasanya tumbuh di bawah pohon lain dan berbatuan Tanaman ini sejenis tanaman yang menyalar dan sangat cocok untuk tanaman gentung Sebelum lanjut, jangan lupa Untuk melakukan propagasi tanaman, pertama-tama siapkan terlebih dahulu tanaman yang akan dipropagasi Kemudian, cek bagian yang akan dipotong Dan pilihlah bagian pangkal tanaman yang akan dipotong Selanjutnya, sediakan media tanam baru Di sini, saya menggunakan tanam humus Dengan menggunakan media tanam ini, akan meminimalisir kebus sukat dan kegagalan dalam melakukan propagasi tanaman Hati-hati dalam menanam tanaman Tancapkan bagian pangkal ke dalam media tanam Dan jika ada bagian yang sudah berakar Tancapkan dengan hati-hati agar akar tidak luka dan rusak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Setelah tanaman ditanam dengan maik, siram tanaman sampai tanah lembab Setelah selesai, tempatkan tanaman di tempat yang teduh selama 3-5 hari agar tanaman tidak layu dan keluar akar baru Setelah 3-5 hari keadaan tanaman masih lembab Jangan disiram dulu tanaman yang baru dipropagasi hingga tanah kering Bagi teman-teman yang mau menambah koleksi sekulen dan kaktusnya, silahkan diorder dan cek koleksi lengkap kita di Instagram, esyahrikaktusbukitinggi Harga dimulai dari 10 ribuan aja, tergantung jenis dan besar tanaman Pengiriman seluruh Indonesia dengan kualitas tanaman terbaik dan di packing dengan aman sampai tujuan Tanaman yang kami kirim real peak loh, jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan kecewa dengan tanaman yang kami kirim Oke, sekian dulu video kali ini Assalamualaikum, bye-bye